Saya Pachabriber, dalam video ini saya akan menanggapi banyak pelaporan teman-teman kehilangan token setelah melakukan swap menggunakan escrim swap ya Bagaimana solusinya untuk token yang hilang tersebut ya Tentunya ini bukan satu tahun yang lalu Ada satu perubahan-perubahan yang sistemnya tidak bisa secara langsung dikirim ke Indodak Oke langsung saja akan saya praktekkan disini saya masuk metamak dulu ya Oke kita masuk ke escrim swap, kita masuk ke perambannya dulu Nah disini perambahan escrim swap, saya masuk dulu teman-teman Nah ini sudah masuk, tapi perlu diketahui ya teman-teman pada saat ini core sudah berkembang, sudah memiliki fitur-fitur breaknya sendiri Jadi kurang efisiensi untuk melakukan swap dan mencairkan melalui escrim swap ini Kita kalau melalui escrim swap ini biayanya banyak berlapis-lapis ya Setelah kita men-swap nanti memakai bridge sebagai jembatan ini ya Kemudian nanti ini berlaku ke BNB, ke BNB Smart Chain kemudian baru ke Indodak Jadi kurang efisien, efisiensinya adalah memakai OKH saat ini Seperti saya tutorial-kan pada video, Anda bisa lihat video yang saya rekomendasikan di atas Atau linknya nanti saya tuliskan di bawah di kolom deskripsi ya Oke tapi saya tetap mencarikan solusi buat teman-teman yang kehilangan mungkin bisa nanti dicari ya, dipraktekan Tentunya kalau kita melakukan swap, ya tentunya mau ke Indodak, kan tentunya kita harus merubah ke USDT dulu ya Oke kita konekkan dulu, kita konekkan dulu escrimnya ke Metamark dulu Oke saya akan mengkoneksikan, apa sudah connect Oke langsung saya lakukan untuk swap, core ke USDT Kita tekan USDT Nah disini kita pilih 75% Karena kalau maksimal itu habis, tidak ada gas fee ya Tidak ada gas fee, jadi kita tidak bisa nanti gagal swap Kita lihat kita punya 75% Kalau kita maksimalkan itu kita tidak bisa menulis Umumnya ingin 3,0 gitu ya Tidak bisa, kita main persentase untuk sistemnya disini Jadi 75% yang 25% diserahkan untuk gas fee Begitu teman-teman Jadi disini nanti kita mendapatkan sekitar Langsung saja saya swap biar lebih teringgi kebacanya Oke swap Nah disini ringgiannya Minimum revert 2,325 ya USDT Press input 0,7% Trading fee 0,03 Nah ini biayanya Trading fee nya Jadi agak susah memang Jadi butuh biaya banyak untuk melakukan swap di ice cream swap ini teman-teman Apakah bisa ini karena disini minimum ya Minimum 2,325 USDT Kita konfirmasi swap saja langsung Kayaknya bisa ya Oke langsung saya swap Konfirmasi swap ke USDT Nah disini nanti Estimasi biaya gas 0,0796 yang di core nya Totalnya 1,03462 core Jadi biayanya itu dobel-dobel disini Kurang eksisensi Jadi saya tidak menyarankan di ice cream swap ini Jadi anda langsung pakai OKI saja Nanti anda bisa lihat tutorial saja Yang di OKI Anda bisa bandingkan Sudah ini saya konfirmasi saja Sebagai solusi untuk teman-teman Mana yang lebih murah Yang lebih hemat Dan cari solusi yang mereka kehilangan Tokennya kemarin ya Yang memakai ice cream swap Kita konfirmasi Oke kita tunggu Nah ini tidak apa-apa Anda tekan saja Ini mungkin barangkali Import kita salah Nanti membentuk lagi Sebuah token Kalau salah ini dibetulkan Nanti Nah kita add saja seperti ini Kita tambahkan token Nah seperti ini Tapi kalau betul Itu tidak menambahkan di dompet kita Oke kita lihat di dompet kita cek Nah ternyata Sebetul kan salah Yang disini tadi salah Yang saya buat itu Ini tersendiri Tokennya Nah ini sudah Ke USDT Nah maksud teman-teman Kehilangannya itu dimana Mungkin ketika Menjembatin Teman-teman pakai grid Ini kan pada waktu Awal Launchingnya Core Jadi belum ada Fitur-fitur layer 2 Web 3 belum begitu optimal Tapi sekarang sudah Jadi tidak usah melalui Jembatan grid ini Kalau melalui ini Ribet sekali Ya Ini sudah jadul Ini teknologi ini Tapi tidak apa-apa Karena mungkin teman-teman Ya tidak tahu Uploadan saya itu berapa tahun Sudah satu tahun lebih ya Satu tahun lah Kita masuk ke grid dulu ya teman-teman Untuk mempraktekan Dan untuk membeda Bagaimana solusinya Di sini Kita masuk grid Terus kemudian Anda cari USDT kan USDT di jaringan core Nah seperti ini Kemudian Anda maksimalkan Umpamanya Yang saya maksimalkan Untuk grid ya Untuk merubah Ke jaringan BNB Supaya masuk ke Indodact kan Begitu Kemarin Kasusnya Terus kita grid seperti ini Ya kita grid ini Semestinya Ini kan ada kolom Untuk memasukkan Alamat ke Indodact Tapi tidak ada Ya tidak ada Begitu Anda tekan Konfirmasi Ini berlabunya Di jaringan Berakhirnya Masuknya Di jaringan Ini BNB ini Jika Anda masuk Di wallet ini Anda arahkan saja Ya Jika sudah Membuat jaringan BNB Semakin Anda masuk saja Seperti ini Ke BNB ya Nah seperti ini Nah nanti tinggal Mencari USDT nya Kalau seperti ini kan Tidak ada USDT nya Mungkin Anda Merasa kehilangan Token saya Hilang yang disini Nah karena Anda Belum mengimpor USDT nya Belum diimpor Nah Anda Import saja Seperti ini Bentar Agak lelet Karena jaringan juga Nah diimpor Kita cari USDT Seperti ini ya USDT Nah Disini Anda yang paling atas USDT Oke Kita takkan seperti ini Kemudian kita import Nah sudah muncul Ya Sudah muncul Kalau Belum ada juga Belum kebaca Masih 0 Anda pakai Untuk melihatnya ya Untuk melihatnya Pakai VPN Tapi sebentar Saya terangkan dulu Cara mengimpor Ini BNB Semakin Yang teman-teman Belum ada Anda masuk setting Jaringan saja Masuk jaringan Kemudian Anda Tambahkan BNB Tadi ya Sudah saya jelaskan Tambahkan jaringan Pilih BNB Disini Nah Begitu caranya Kita kembali Untuk mencari Tadi Umpamanya USDT Sudah muncul Bang Tapi kok Masih 0 Anda pakai VPN sebelum Masuk Metamark Oke Saya tunjukkan Kita masuk Playstore Ya teman-teman Kita masuk Playstore Anda Cari WRP Nah ini Inilah Yang kita perlu Install Nah ini Umpamanya tadi Sudah mengimpor Tapi masih 0 Ya masih 0 Atau Bisa juga Sebelum Anda Menginstall WRP Anda bisa melakukan Anda mengimpor Kembali USDT Yang berbagai macam Tadi sampai Anda temukan Ya Ini USDT juga Atau USDT plus Ini Anda Ada import Saja Tapi kalau Belum ketemu Baru Anda Mencarinya Dengan WRP Dengan VPN Bentar Saya akan Membuka VPNnya Ini saya Close dulu Saya close semua Termasuk Metamarknya Kita install Untuk VPNnya Nah Sebelum kita Masuk Metamark Sebelum mengaktifkan Kita pakai VPN dulu Kita setujui Install Profit VPN Oke Kita oke Oke Nah Kita aktifkan Nah Seperti ini ya Kita sambungkan Nah ini nanti ada Muncul VPN Seperti itu Baru Anda Masuk ke Metamark Nah Metamark Oke Anda bisa melihat Jika asal DOS Anda Hilang di BNP Dengan cara ini Anda juga bisa mencari Karena BNP sering Menghilang Jadi kita perlu VPN Anda bisa melihat Nanti di kolom deskripsi Link Cara untuk Mencari saldo hilang Di Metamark Terutama BNP ini ya Sistemnya ya Sama seperti ini Kita mencari Dengan VPN Nah disini Anda nanti Berbedakan disini nanti Nah Anda bisa cari disini Begitu Ya Oke kita matikan dulu Saya jelaskan Kerumitan Di Ice Cream Swap itu Oke Saya putuskan dulu Sambungannya Saya matikan Sampai dinyalakan Kembali Sampai dinyalakan Kembali Baru kita putuskan Nah Kita masuk ke Metamark Kembali Kita masuk ke Ice Web lagi ya Kerumitannya Bagaimana Kita Dikenakan Biaya Dobel-dobel Ini pada saat Ini aplikasi ini Semacam ini Tidak work lagi ya Sebelum Kita melakukan Breed Kita melakukan Trade Untuk ke USDT dulu USDT saja Sudah terpotong Biaya Gasway Belum lagi Ke Breed Breed itu sangat Mahal Kita lihat Bandingkan Oke Ke USDT Kita maksimalkan Kita lihat Breednya Ini membutuhkan 0,5 Ini saja kita Membutuhkan 0,5 Core Gasway Ini untuk Di S-Webnya Sendiri Begitu kita Masukkan ke Breed Ya Kita Breed Terus kita Confirm Disini Kita Confirm Nah Ini nanti Ada biaya Tersendiri Teman-teman Coba Anda Teliti Disini Membutuhkan 1 Membutuhkan 1,14 Core Istimasi Biaya Gas Nah Gimana Ini Sudah Jadul Jadi Ini Terbit Waktu Pertama Kali Core Baru Listing Untuk Saat Ini Langkahnya Saya Menyarankan Coba Anda Bandingkan Dengan Saya Tutorialkan Mengakai OKHIC Oke Begitu Mungkin Teman-teman Bisa Mencari Yang Merasa Kehilangan Untuk Mencari Token Kembali Dengan Cara Apa Yang Saya Sarankan Oke Bila Nanti Belum Ada Menemui Anda Bisa Tulis Di